Itu juga harus terstandarisasi, artinya mengikuti standar. Kami juga mengelola laboratorium yang kaitannya dengan standar ini di beberapa fakultas yang ada di Universitas Kejamadaan. Baik Bapak-Ibu sekalian, tadi sudah sedikit disinggung, apa itu standar? Kalau Bapak-Ibu, mungkin kita sering ketemu seorang, wah enggak standar, enggak standar. Tentu standar itu apa? Jadi ini akan sedikit berbeda dengan standar yang kita hadapi sehari-hari, mungkin ya. Jadi standar di sini kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka standar itu adalah persyaratan teknis. Jadi kalau nanti tanya, standar itu apa? Standar itu benar-benar persyaratan teknis. Atau sesuatu yang dibakukan. Termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus. Tadi Pak Kristianto juga sudah menemukan. Berdasarkan konsensus. Jadi konsensusnya Pak, semua penatian,